Rufaida al-Aslamiyah merupakan sosok perawat wanita muslim pertama, sekaligus dokter bedah pertama dalam dunia Islam. Wanita kaum Ansar itu diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah Arab Saudi. Ayahnya, Sa'ad al-Aslamiyah, adalah seorang dokter. Rufaida yang pandai pun ikut tertarik mempelajari dunia kesehatan. Wanita tangguh itu turut serta dalam perang badar sebagai perawat, serta beberapa peperangan lainnya seperti Perang Uhud, Hondak, dan Khoybar. Keikut sertaannya dalam perang ini setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad S.W.A.W. Saat Nabi Muhammad S.W.A.W. bersiap Perang Khoybar, Rufaida meminta izin apakah boleh ikut di garis belakang perang untuk mengobati para pejuang. Rufaida juga mengajak, melatih, serta memimpin para wanita supaya sigap menolong para jurid yang terluka. Setelah diizinkan, Rufaida segera bersiap. Dia pun melakukan tugasnya. Setelah peperangan usai, Rufaida melanjutkan kegiatan sosialnya menolong pasien yang membutuhkan. Rufaida juga senang hati membantu anak-anak yatim piatu, cacat, dan miskin hingga akhir hayatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.